Intro Shalom adik-adik selamat pagi apa kabar puji Tuhan adik-adik masih semangat ya untuk beribadah Nah adik-adik kita akan mulai ibadah kakak undang untuk saat edu sejenak saat edu dimulai Saat edu selesai adik-adik kita akan mulai ibadah kakak undang untuk berdiri dan kita menyanyi dari Kidung Ceria Adik-adik kita tetap berdiri kita akan berdoa Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami Ketika kami boleh bangun tidur dengan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami Dan kami boleh tetap diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama meskipun kami di dalam rumah kami masing-masing Tuhan berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya dan biarlah kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Adik-adik mari kita membaca Masmur dari Masmur 23 ayat 1-6 Masmur 23 ayat 1-6 yang berbunyi demikian Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau Ia membimbing aku ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwaku Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Sebab engkau besertaku Gadamu dan tongkatmu Itulah yang menghibur aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak Pialaku penuh melimpah Kebajikan dan keburahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa Ku diberikan hidunganmu oleh Yesus Tuhanku Mirama lagu Maging mulia Kirung kasih yang betul Hatiku bersuka cinta Besuka cinta Besuka cinta Hatiku bersuka cinta Di dalam Yesus Tuhan Selamat pagi adik-adik selamat hari Minggu ya Nah semoga kalian di rumah sehat selalu Nah sebelum kita memasuki pembacaan firman kita berdoa dulu ya adik-adik Berdoa dimulai Tuhan Yesus terima kasih karena kasih dan karunia yang kau berikan Kami dahsi bisa menjalankan ibadah Tuhan walaupun masih dengan secara daring Biarlah roh kudusmu tetap ada buat kami Tuhan sehingga kami dapat mengerti apa yang akan kakak-kakak layan Jelaskan nanti dalam cerita Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah adik-adik pembacaan firman pada hari Minggu ini Terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1-12 yang berbunyi Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapak kita Dan yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus Dan menerima percikan darahnya Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di sorga bagi kamu Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia Untuk dinyatakan pada zaman akhir Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita Oleh berbagai-bagai pencobaan Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana Yang diuji kemurniannya dengan api Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan Kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira karena suka cita yang mulia dan yang tidak terkatakan Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu Yaitu keselamatan jiwamu Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi Yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus Yang ada di dalam mereka Yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus Dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang Kepada kamu dengan perantaraan mereka Yang oleh roh kudus yang diutus dari sorga Menyampaikan berita injil kepada kamu Yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat Selamat pagi adik-adik Nah dari pembacaan tadi kakak punya tiga kata nih Faith, hope, and love Nah ini bahasa Indonesia nya adik-adik pasti sebagian udah tau kan Yaitu faith itu iman, hope, pengharapan, dan love adalah kasih Nah kenapa kakak punya tiga kata ini? Karena sebagai orang percaya Untuk menghadapi penderitaan yang ada Kita harus mempunyai tiga kata ini dalam hidup kita Kenapa? Karena kita mau menyikapi seperti yang Tuhan Yesus lakukan Karena sebagai orang percaya tidak mungkin kita lepas dari penderitaan Kan Tuhan Yesus sudah bilang Kalau mau mengikut aku Kalian harus menyangkal diri kalian Pikul salib dan ikut aku Nah makanya adik-adik orang percaya Tidak mungkin lepas dari namanya penderitaan Nah dari bacaan 1 Petrus ayat 1-12 ini Rasul Petrus mau menjelaskan bahwa Pada saat itu jemaat mula-mula menghadapi penderitaan Penderitaannya seperti apa? Karena jemaat mula-mula itu berada di tengah-tengah jemaat Atau masyarakat yang tidak mengenal Tuhan Nah jadi penderitaan yang dialami jemaat mula-mula pada saat itu adalah Mereka diejek karena mereka memuji Tuhan Dan juga ada yang mengolok-ngolok mereka Tapi Rasul Petrus mau mengingatkan bahwa Kita harus tahan terhadap pencobaan Ataupun penderitaan yang dialami jemaat mula-mula pada saat itu Bagaimana caranya? Kita harus mempunyai ketiga kata ini Nah kita harus berpengharapan kepada Tuhan Karena seperti yang sudah kakak bilang tadi Tidak mungkin orang percaya itu tidak menderita Nah kita harus memberikan pengharapan kita kepada Tuhan Bahwa segala sesuatunya itu akan baik-baik saja Karena Tuhan pasti akan menolong kita Nah pengharapan itulah yang akan menimbulkan atau memuatkan iman kita juga Jadi kita bisa beriman pada Tuhan Dan kita berharap pada Tuhan Dari pengharapan itu kita menghadapi segala penderitaan Dan kita akan membuat iman kita kuat Nah adik-adik ingat ya Bahwa hidup beriman itu adalah dengan mendasarkan diri kita Kepada karya penebusan Tuhan Yesus Nah iman dan pengharapan ini adalah kunci bagi setiap orang percaya Untuk menghadapi penderitaan yang ada dalam hidup kita Nah dengan cara apa? Dengan cara kita mendengatkan diri kita Kepada Tuhan Berbagaimanapun caranya Seperti membaca Alkitab Menyanyi Dan lain-lain Nah segitu dulu ya adik-adik ceritanya Amin Berbagaimanapun caranya Bersih kembali Bersih kembali Bersih kembali Dimanapun ku berada Terima kasih. 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 Kami berdoa bagi adik Gibson, Leonel, Sici, dan Ectonia. Terima kasih. 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 Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat baik kepada kami kami mempersembahkan persembahan kami di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh dengan ungkapan syukur kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan Tuhan juga memberkati persembahan kami supaya menjadi berkat bagi sesama kami terima kasih Tuhan berkati juga setiap mereka yang mengelola persembahan ini supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin siapa yang berpahal pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya hidupnya mulia dalam jaya bersyukur, amin bersyukur, amin bersyukur, amin berkati percaya dan tegang sabdanya hidupku dalam Yesus supaya adik-adik adik-adik ibadah kita sudah selesai dan mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan memberkati supaya kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kami Tuhan berkati kami beri kami kesehatan dan kekuatan beri kami kepintaran di dalam kami belajar dan Tuhan juga memberikan kami hati yang taat kepada Tuhan dan dengar-dengaran akan orang tua kami terima kasih Tuhan jaga kehidupan kami serta kami senantiasa bersama dengan orang tua kami terima kasih Bapak terimalah ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin selamatia 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 Selamat siang adik-adik, selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton